Halo teman-teman, Assalamualaikum Kali ini Teteh akan share PY yang super keriuk Bahkan bisa sampai 1 bulan loh Simak videonya ya Pertama kita siapkan dulu Ketumbar sebanyak 1 sendok teh Lalu ketumbarnya ini kita haluskan ya Selain ketumbar Disini ada kemiri dan juga bawang putih nih Ini juga sama Kalian haluskan Bareng sama ketumbar tadi Ini kita haluskan sampai Benar-benar halus Disini Teteh haluskan Pakai ulekan aja Kalau udah halus Kemudian tinggal kita tambahkan Seasoning Sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam mangkuk Untuk seasoningnya disini ada garam Dan juga kaldu bubuk Untuk kaldu bubuknya disini Teteh pakai kaldu jamur Masukkan tepung tapioca Dan juga air Nah untuk airnya disini kita masukkan Secara bertahap ya teman-teman Jangan langsung dimasukkan semuanya Tujuannya supaya bisa tercampur dengan merata Baru kita masukkan tepung berasnya Kita masukkan sisa air yang tadi Sambil terus diaduk-aduk Ini juga sama Masukkan secara bertahap Sedikit demi sedikit Baru kita masukkan kacang hijau yang sudah direndam semalaman Aduk sampai tercampur rata Dan udah jadi deh untuk adonannya Langsung aja ini kita goreng Cara gorengnya kayak gini nih teman-teman Kita siramkan dulu untuk adonannya Di bagian pinggir wajannya Jangan lupa minyaknya harus sudah benar-benar panas Untuk api yang digunakan Kita pakai api sedang aja Terus kalau udah selesai Kita cetak nih Bagian pinggir-pinggirnya kita siram-siramkan lagi Dengan minyak panas Tujuannya supaya gampang melepasnya Tinggal kita goreng sampai berwarna kuning kemasan Seperti ini Atau sampai berubah warna Lalu tinggal diangkat dan titiriskan Ini kita goreng sampai selesai Dan hasilnya ini dia nih teman-teman Dapat super banyak banget kan Dan dengerin nih Ini super kriuk banget loh Gimana teman-teman Benar-benar kriuk kan Dan ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan nih teman-teman Dan kalau misalkan Kalian mau ganti nih Untuk kacangnya Kalian mau pakai kacang tanah Itu juga bisa banget Mau pakai rebon juga bisa Atau bahkan pakai ikan teri Dan untuk pengemasannya Jangan lupa tunggu dulu Sampai uap panasnya hilang Baru kalian masukkan ke dalam plastik Ini kalian masukkan aja secukupnya Dijual ini bisa sampai 10-15 ribuan loh teman-teman Dan hasilnya bisa dapat banyak Kalau udah kita masukkan ke dalam plastik Tinggal kita lipat aja Dan kita strapless Atau kalian punya kemasan khusus Bisa pakai standing pouch Atau bisa masukkan ke dalam tin wall Itu sesuai selera kalian aja sih Dan ini dia teman-teman Hasilnya paye super kriuk Jangan lupa dicoba ya Terima kasih udah nonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya